Setan adalah sifat, sifat untuk jin atau manusia yang berperilaku jahat, membangkang, tidak taat, suka membelot, suka maksiat, suka melawan aturan Allah dan semacamnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Dr. Sulaiman Al-Ashqor bahwa yang dimaksud dengan setan dalam bahasa Arab digunakan untuk menyebut setiap makhluk yang menentang dan membangkang. Dinamakan setan berasal dari akar kata syatona yang artinya jauh karena setan dijauhkan dari rahmat Allah. Baik golongan manusia maupun golongan jin, sebagaimana telah diketahui bahwa bangsa jin pada dasarnya mempunyai kehidupan yang sama dengan manusia. Mempunyai keluarga, ada yang taat dan ada juga yang ingkar. Mereka juga mempunyai tempat tinggal layaknya manusia. Sesuai sifat dan karakternya, setan cenderung menyukai tempat-tempat yang kotor dan najis, tempat yang sepi, kuburan, pepohonan besar, lubang pembuangan air, tempat atau bangunan yang kosong, kamar mandi, tempat sampah, lautan, dan kandang binatang. Setan juga menyukai kamar-kamar di rumah yang dihuni oleh manusia. Dalam kitab suhih muslim yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda. Kamar pertama untuk laki-laki, kamar kedua untuk istrinya, kamar ketiga untuk tamu, dan kamar keempat untuk setan. Maksud hadith ini adalah, apabila ada kamar kosong yang lama tidak diisi, maka setan akan menempatinya. Dan kamar-kamar yang kosong ini bagaikan magnet mengundang setan untuk ditempati sebagai tempat tinggalnya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadith yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah. Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tempat tidurnya, lalu kembali lagi, maka hendaknya dia membersihkannya dengan mengibaskan ujung sarungnya tiga kali. Sebab dia tidak tahu apa yang terjadi padanya, sesudah dia tinggalkan. Dan kalau dia berbaring, hendaknya dia membaca doa. Dengan namamu Tuhanku, aku membaringkan pinggangku, dan dengan namamu aku meninggalkannya. Kalau engkau mencabut nyawaku, maka sayangilah ia. Dan kalau engkau memeliharanya, maka peliharalah ia, sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang soleh. Hadith Riwayat Bukhori dan Muslim Setan, sesungguhnya bukanlah makhluk. Setan adalah sifat yang ada pada diri makhluk, dan tidak terbatas pada jenis makhluk jin saja. Manusia pun bisa dikategorikan sebagai setan, apabila berperilaku sebagai setan. Seperti halnya perbuatan munafik, suka berkhianat, suka berbohong, dan perbuatan buruk lainnya. Setan berasal dari golongan jin dan dari golongan manusia yang mempunyai sifat dan kebiasaan jelek. Seperti menghasut manusia agar keluar dari jalan yang lurus menuju kesesatan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jikalau Tuhanmu menghendaki, nisjaya mereka tidak mengerjakannya. Maka tinggalkan mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Al-Quran Surah Al-An'an Ayat 112 Setan masuk ke dalam jasad manusia dan mengalir dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Seperti nafsu syahwak, nafsu amarah atau emosi, nafsu serakah, iri, dengki, cemburu, mau menang sendiri, dan lain sebagainya. Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. Sesungguhnya, syaitan itu mengalir dari tubuh manusia melalui jalan darah. Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pemirsa Trans 7 Kazana, Ensiklopedi Islam Dunia Pagi ini kembali hadir kehadapan Anda Untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan Namun sungguh sayang, tanpa rasa syukur Manusia yang sudah dibekali Allah dengan segala kesempurnaan Masih saja ada yang membangkang terhadap aturan Allah jala-jala lo Sifat inilah yang menyebabkan setan masuk ke dalam tubuh manusia Ya, setan mengalir dalam tubuh manusia Untuk mempengaruhi manusia supaya berbuat zulim dan aniaya Ketahuilah bahwa setan bisa masuk ke dalam tubuh manusia Melalui aliran darahnya dan menggiring manusia untuk mengerjakan perbuatan dosa Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Dari Sofiyah binti Huya'i ia berkata Pernah Rasulullah SAW sedang beriktikaf Lalu aku mendatangi beliau Aku mengunjunginya di malam hari Aku pun bercakap-cakap dengannya Kemudian aku ingin pulang dan beliau berdiri Lalu mengantarku Kala itu rumah Sofiyah di tempat Usama bin Zaid Tiba-tiba ada dua orang ansur lewat Ketika keduanya melihat Rasulullah SAW Mereka mempercepat langkah kakinya Nabi SAW lantas mengatakan Pelan-pelanlah Sesungguhnya wanita itu adalah Sofiyah binti Huya'i Keduanya berkata Subhanallah Wahai Rasulullah Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya setan menyusup dalam diri manusia Melalui aliran darah Aku khawatir Sekiranya setan itu menyusupkan kejelekan Dalam hati kalian berdua Hadith Biwayat Bukhari dan Muslim Maksud dari hadith Rasul Bahwa sebenarnya Pada aliran darah ada aliran setan Yang menyertainya Karena setan bisa masuk dan bersatu dengan manusia Melewati aliran darahnya Jika aliran darah itu menuju otak Maka setan juga bisa mengikuti aliran darah ke otak Akibatnya setan dan tentaranya Akan mempengaruhi kinerja otak Demikian juga jika aliran darah menuju ke jantung Sebagai pompa utama Maka setan juga akan mengikuti alirannya ke jantung Dan mempengaruhi kinerja jantung Juga aliran darah ke seluruh tubuh kita Artinya setan bisa mengalir ke seluruh tubuh kita Dan pada kondisi tertentu Mampu menguasainya Tanpa kita sadari Jika sifat setan yang mendominasi sifat kita Maka tidak mungkin Setan dari golongan jin Akan mudah memasuki raga kita Disinilah ketiga pintu jin Untuk memasuki tubuh manusia Dan menambah sifat setan Dalam diri kita Jika setan sudah menguasai seluruh sistem Peredaran darah di tubuh kita Maka selanjutnya mereka akan menguasai sistem syaraf kita Dan pada akhirnya Kita akan dikendalikan oleh mereka Sebagaimana firman Allah SWT Setan telah menguasai mereka Lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah Mereka itulah golongan setan Ketahuilah bahwa sesungguhnya Golongan setan itulah golongan yang merugi Al-Quran surah Al-Muja adalah ayat 19 Maka sangat dianjurkan bagi setiap umat Islam Sebelum memulai beraktifitas Kita mengucapkan ta'awuz Atau perlindungan kepada Allah SWT Supaya dijaga dari gangguan dan godaan setan Yang terkutuk Rasulullah SAW pernah mengajarkan sebuah doa Agar kita terbebas dari godaan dan rongrongan setan Aku berlindung dengan keagungan dan kekuasaan Allah Dari keburukan yang aku temui Dan aku khawatirkan menimpaku Hadith Riwayat Muslim Rumah Merupakan salah satu diantara karunia Allah SWT Rumah sejatinya bukan hanya dibuat Agar manusia terlindung dari segala cuaca Teriknya matahari Dinginnya angin dingin Serta hujan badai Namun rumah juga sepatutnya melindungi dari panasnya api neraka Bagaimana bisa? Mari kita lihat Masih banyak umat Islam membangun rumah Dengan menghabiskan miliaran rupiah Dengan harapan rumah yang akan ditempatinya itu Mendapatkan kenyamanan layaknya di sebuah hotel Bahkan lebih nyaman daripada hotel Misalnya saja untuk keamanan Rumah dijaga ketat dengan beberapa satpam Lengkap dengan anjing penjaga yang sangat besar Dan untuk kenyamanan Di antaranya dengan memasang berbagai hiasan lukisan mewah di dinding Padahal dalam Islam justru dua hal seperti anjing dan lukisan mahluk Sangat dilarang Sebagaimana sebuah hadith yang disabdakan oleh Rasulullah SAW Sesungguhnya malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang didalamnya terdapat anjing dan gambar Hadith Riwayat Al-Bukhari dan Muslim Bila malaikat saja sudah tidak mau masuk Maka penggantinya bisa jadi syetan dari golongan jin yang akan menyambanginya Ada juga rumah mewah yang dijadikan sebagai tempat kemasyatan Pesta anak muda dengan minuman beralkohol Bir dan perempuan bebas di sana sini Jika ada rumah seperti ini Maka syetan sangat suka untuk tinggal di rumah tersebut Inilah perbuatan yang sangat jelas bisa membuat manusia lupa dari berzikir dan beribadah kepada Allah Lupa sholat Lupa ibadah Dan lupa bahwa jin syetan sudah di sampingnya Rumah-rumah yang didalamnya dilakukan kemaksiatan Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai pekuburan Karena sesungguhnya syetan itu lari dari rumah yang didalamnya dibacakan surah Al-Baqarah Hadith Riwayat Muslim Ahmad Tirmizi dan selainnya Bahkan untuk urusan kamar mandi saja Hati-hati Jin syetan suka sekali bersemayam di sini Banyak diantara manusia yang mendesain kamar mandi dengan interior yang menarik Ada juga yang memasukkan unsur alam Seperti bebatuan dan tanaman hidup Baik dengan konsep yang minimalis sampai dengan tampilan yang mewah Tujuannya hanya satu Supaya betah dan nyaman di kamar mandi Pertanyaannya Mau berapa lama di dalam kamar mandi? Padahal Kalau kita sadari Bahwa sebenarnya tempat buang air kecil dan buang air besar adalah Salah satu tempat tinggalnya setan Apakah kita mau berlama-lama dalam kamar mandi Dengan jin syetan yang menemani? Belum lagi bila kita lupa memperhatikan adab dan tata cara Ketika akan masuk ke kamar mandi Bahkan banyak diantara manusia Masuk ke kamar mandi asal masuk Tanpa adab kaki kiri dan membaca doa terlebih dahulu Inilah Islam yang sangat detail memperhatikan kehidupan umatnya Sebagaimana Rasulullah mengajarkan sebuah doa Untuk masuk dan keluar kamar mandi Sesungguhnya tempat-tempat buang hajat ini dihadiri oleh para setan Maka jika salah seorang dari kalian masuk kamar mandi atau WC Ucapkanlah Allahumma inni a'udzubika minal khubuzi wal khaba'idi Dengan menyebut nama Allah Ya Allah Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari syetan laki-laki Dan syetan perempuan Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah Sedangkan doa yang diajarkan Rasulullah s.a.w. ketika keluar dari WC adalah Gufranaka Aku mohon ampunanmu ya Allah Dalam hadis lain Rasulullah s.a.w. menceritakan tentang iblis Yang meminta kepada Allah untuk diberikan tempat tinggal Sebagaimana Allah menjadikan bumi sebagai tempat tinggal anak cucu Adam Ya Allah Engkau beri tempat tinggal di bumi bagi Adam Dan keturunannya Maka berilah aku tempat-tempat juga Kata iblis Allah s.w.t. berfirman Tempat tinggalmu adalah kamar mandi WC Jamban Hadis riwayat Bukhari Maka jangan heran kalau setan menggoda manusia Supaya berlama-lama di kamar mandi Untuk menjadi temannya Banyak godaan jin setan bagi manusia untuk berlama-lama di dalam kamar mandi Seperti dengan cara bernyanyi Menerima panggilan telepon Atau bekerja dan aktivitas internet di kamar mandi Semuanya agar manusia betah bertamu di rumah setan Kalau ada yang mengatakan bahwa ide berlian sering datang saat berada di kamar mandi Setan pasti bersorang Ini berarti ia berhasil meyakinkan manusia tersebut Bahwa kamar mandi adalah tempat terbaik dan mencerahkan Setan juga kadang tinggal di tempat atau rumah kosong Yang sudah lama tidak ditempati oleh manusia Sebagaimana sabta Rasulullah SAW Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufra'at Dari Soban Radiyallahu Anhu berkata Rasulullah SAW berkata kepadaku Janganlah kamu tinggal di tempat yang jauh dari pemukiman Karena tinggal di tempat yang jauh dari pemukiman itu Seperti tinggal di kuburan Kita sering mendengar kalau ada orang bertapa Atau melakukan semedi yang baik adalah di dalam goa Mereka berkeyakinan jika seseorang melakukan ritual ini Maka akan mendapatkan ketenangan dalam hidup Kehidupannya akan menjadi lebih baik dari sebelumnya Dan hidupnya dijauhkan dari segala marah bahaya Perbuatan seperti ini adalah sebuah bentuk perbuatan syirik Sadar atau tidak, tidak perlu ke dalam goa Untuk bersujud kepada Allah Jalajalalu Mereka tidak sadar bahwa jin-jin suka bersemayam dalam goa-goa yang gelap Bisa jadi yang menghampiri mereka adalah golongan jin setan Yang suka memberi janji akan ketenangan hidup Selama mereka meminta bantuan kepada jin setan Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadith Yang bersumber dari sahabat Ibn Mas'ud Dari Ibn Mas'ud RA berkata Suatu hari kami para sahabat berkumpul bersama Rasulullah SAW Tiba-tiba kami kehilangan beliau Lalu kami cari-cari di lembah-lembah dan kampung-kampung Akan tetapi kami tidak mendapatkannya Kami lalu berkata Rasulullah SAW telah diculik dan disandera Pada malam itu tidur kami betul-betul tidak menyenangkan Ketika pagi hari tiba Tampak Rasulullah SAW sedang bergegas menuju kami Dari arah sebuah goa yang berada di tengah padang pasir Kami lalu berkata Ya Rasulullah malam tadi kami betul-betul kehilangan engkau Lalu kami cari-cari kesana kemari Akan tetapi kami tidak menemukan engkau Lalu kami tidur dengan sangat tidak menyenangkan Rasulullah SAW kemudian bersabda Malam tadi saya didatangi oleh utusan dari kelompok jin Ia membawa saya pergi menemui kaumnya Untuk mengajarkan Al-Quran Hadith Riwayat Muslim Setan juga biasanya menempati tempat-tempat yang kotor Seperti di tempat membuangan sampah Sheikh Ibn Taymiyah Rahim Allah berkata Setan ditemukan di tempat-tempat yang najis Seperti kamar mandi, tempat sampah, serta pekuburan Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda Telah datang dari hadith Abu Sa'id Al-Khudri Bahwa Rasulullah SAW bersabda Permukaan bumi itu semuanya masjid Bisa dijadikan tempat untuk sholat Kecuali pekuburan dan kamar mandi Hadith Riwayat Ahmad Abu Dawud Tirmizi Ibn Hibban dan Al-Hakim Para setan menuntut manusia yang mau menjadi tukang sihir Untuk selalu tinggal di tempat-tempat yang biasa ditempati oleh mereka Seperti pekuburan dan tempat kotor lainnya Dan disanalah setan turun mendatangi para tukang sihir Keberadaan pasar mempunyai fungsi yang sangat penting bagi konsumen Sebagai tempat mencari rejeki yang halal Sebagai tempat silatur rahmi lewat berdagang Pasar juga membantu manusia memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Namun jangan salah Pasar adalah salah satu tempat favorit bagi tempat tinggal jin setan Pasar yang tiap hari begitu ramai didatangi oleh manusia Berbanding terbalik dengan masjid-masjid tempat ibadah Dan sarana dunia akhirat Masjid yang sudah biasa memandangkan azan lima kali sehari Cenderung sepi Masjid hanya ramai ketika waktu sholat tiba Tepatnya ketika azan berkumandang Sesekali ketika masjid diadakan kegiatan pengajian dan pelatihan rukia Di lain waktu tersebut Masjid kembali sepi dari manusia Bandingkan dengan pasar besar yang selalu ramai Dalam ragam bentuk dan perkembangan zaman Pasar mempunyai ragam fisik Pasar tradisional hanya aktif di pagi hari Sementara mall atau sebutan untuk pasar modern Selalu aktif tak kurang dari 12 jam sehari Padahal kalau kita tahu Tak peduli bersih dan canggihnya pasar Tetaplah ia sebagai tempat tinggalnya setan Apa pasalnya? Rasulullah menjelaskan Dari Salman R.A. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya berkata Jangan sampai engkau jadi orang pertama yang masuk pasar bila engkau mampu Dan jangan pula menjadi orang paling terakhir yang keluar darinya pasar Lantaran pasar itu yaitu tempat peperangan para setan Serta disanalah ditancapkan penderanya Pasar tempat hawa nafsu dunia mengambil alih kesadaran manusia Tempat pintu setan keluar masuk berdansa di antara kesadaran manusia Seringkali kita dibujuk untuk membeli barang yang bisa jadi tidak kita butuhkan Etalase sederet sepatu sport jenis terbaru Tas kulit jutaan rupiah untuk wanita seolah memanggil Belum lagi tawaran diskon yang menggoda Disinilah tempat setiap orang bertransaksi Baik dari sisi tawar menawar maupun sistem pembayaran yang dipakai Yang dikuatkan lagi dalam hadis yang lain bahwa Pasar juga adalah tempat yang dipenci oleh Allah SWT Tempat yang paling disukai oleh Allah adalah masjid Serta tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar Hadis riwayat Imam Muslim Itulah pasar yang menjadi tempat kesukaan jin syaitan Tempat selain pasar adalah lautan dan celah di bukit Seperti yang Rasulullah jelaskan Dalam hadis Jabir radiyallahu anhu berkata Bersabda Rasulullah SAW Sesungguhnya iblis meletakkan singgah sananya di atas lautan Dalam riwayat lain di atas air Dan kemudian dia pun mengutus pasukannya Hadis riwayat Muslim Ada pun celah-celah yang ada di bukit sebagai tempat tinggal setan Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di lubang Mereka berkata kepada Qotada Apa yang menyebabkan dibencinya kencing di lubang? Dia berkata Disebutkan bahwa itu adalah tempat tinggalnya jin Hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Al-Hakim, dan Al-Bayha'i Allah SWT memerintahkan kita Agar senantiasa berlindung kepada Allah Dari semua bentuk gangguan setan yang terkutuk Ada pun doa yang diajarkan langsung oleh Rasulullah Agar kita terhindar dari godaan setan yang terkutuk adalah Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna Dari kejahatan makhluk yang diciptakannya Barang siapa membaca doa ini pada sore hari sebanyak tiga kali Tidak berbahaya baginya sengatan binatang berbisa pada malam itu Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai Nah pemirsa inilah akhir kebersamaan kita dalam hazanah pagi ini Semoga dengan tayangan ini kita bisa menjaga diri kita Dari tempat-tempat yang disukai setan Janganlah kita berlama-lama di tempat seperti itu Karena bisa jadi bisikan setan masuk dalam diri kita Untuk itu marilah senantiasa berlindung kepada Allah Ketika akan memasuki tempat-tempat yang menjadi tempat tinggalnya setan Untuk itu Rasulullah mengajarkan kita untuk berdoa yang patut kita hafal Aku berlindung dengan keagungan dan kekuasaan Allah Dari keburukan yang aku temui Dan aku khawatirkan menimpaku Hadis riwayat muslim Terima kasih atas perhatian anda Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh